salam berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Santonyo mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas karena percakapan ini saya naikkan dalam konten youtube iya ini masih ini masih ada saudara yang meninggal jadi reschedule tiket lagi terus ya makanya mungkin mau berangkat sekitar tanggal 15-16 zaman sudah zaman sudah persiapan semuanya apa belum sudah beres sudah apa-apa yang nanti akan dihadapi siap sudah sebenarnya sudah mengikuti konten sama ini sudah lama jadi semuanya sudah tersiapkan peterinnya juga tersiapkan pakai CGPT semuanya sudah tak tulis cuma permasalahannya saya terbangnya saya kapan hari kan pesen tiketnya itu langsung sudah pakai Hongkong pakai KTM Pasifik pas tanya katanya kalau kosong itu agak sulit kan gitu loh mas terus pas kosong kan gitu loh makanya kalau ada saudara meninggal jadi reschedule tiket apa saya harus transit dulu ke Singapur pakai yang skot itu dan transitnya sampai 16-18 jam bentar semen kan sudah beli katai kan iya sudah beli katai kan di reschedule kan ya berarti semen tetap terbang langsung Hongkong dong bisa 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 ganti pesawat bisa akan pakai pakai apa itu tour apa itu apa itu mas jeneng itu yang pesen-pesen tiket itu jeneng itu travel travel agent nah travel ya agent yang diganti skot kan berarti badi travelnya ya reschedule disayang malih tumpah pesawat sekot gitu makanya belum-belum tak berganti sekot saya tanya dulu kesampaian gitu loh kalau katai traveling ya gapapa mas bisa gitu itu kalau katai traveling iya dia badi ya sekarang ke paspor saya masuk baru mas soalnya begini sammen ke konsulat kan sammen punya e-paspor sammen ke konsulat jepang aja iya sammen daftar wafer kan gratis itu 15 hari itu ya iya visa wafer terus mas iya wis nanti disitu ada paspor wafer juga nanti bilang nanti bilang dari hongkong saya langsung bablas ke jepang ngomongnya gitu kalau di bandara kan pasti sammen nanti akan dipermasalahkan di bandara tapi karena paspornya sammen e-paspor kurodok lumayan geretin munggah tinggal sammen negosiasi sama mereka aja terus tiket balik sammen berapa hari dari jarak berangkat saya kemarin ambil yang di hongkong itu 10 hari 10 hari iya nah seiteren air ini sudah siap duitnya sammen juga sudah siap duitnya ya siap namas tapi gak banyak banyak banget gitu loh cash apa ada di rekening yang cash ada yang di rekening ada nah nanti tunjukin semuanya buat penguat yang di surabayanya yang di surabayanya yang di surabayanya gak sedikit resek tapi kalau nanti di hongkong karena ini kt ya mudah-mudian kalau kt naiknya tidak menjadi pikiran sama mereka itu renari sudah ready tinggal kemampuan sammen untuk negosiasi kemampuan sammen ngomong menjelaskan mereka kalau kena random cok random cek oh random cek iya kalau kena random cek kan sammen harus negosiasi dan ngomong meyakinkan ke mereka bahwa kamu itu nyuruh aku ke kamu ngasih izin aku ke hongkong itu aku gak bakal jadi gelandangan ibaratnya sammen kayak gitu jaraknya kan 10 hari kan seperti itu gak ada masalah nanti kalau sammen punya catatan booking punya catatan booking tiket ke jepang itu sertakan juga di tanggal di tanggal sammen keluar iya kan di tanggal sammen keluar itu booking juga ke jepang jadi nanti negosiasinya sama imigrasi booking tapi booking ya bukan di isut caranya nanti booking booking juga 2-3 hari artinya begini begitu dia random cek nanyakan kalau situasi memungkinkan ini saya akan isut saya dari hongkong akan berangkat ke jepang dan ini visa saya jepang sudah ada itu tambah kalau aduk melete mas ya bener sammen logika bener gak aku ngomong nah sammen cari tiket bookingan yang belum di isu hongkong jepang mas ya ya itu hongkong express ada itu karena ada masa pengen selan ada masa pengen selan artinya kalau misalnya cancelnya dikasih waktu 2x48 jam atau cancelan 24 jam jadi pas sammen terbang itu booking nanti setelah terjadi disana saya kan akan ngatur schedule kalau saya dikasih izin masuk ke hongkong maka tiket ini saya isut nanti saya berangkat dari hongkong ke jepang alasannya nguno mas bro gue baru pinter meng sammen bisa paham kok sorry aku bosok kantonis meng meng itu memahami ngerti okora bisa 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 nah kayak gitu makanya mas andro tiket jepangnya itu saya juga travel loka akan banyak sammen download aplikasi kan bers bisa jepang bisa favor itu mas sammen dateng ke konsulat datengnya sebelum jam 12 sebelum jam 11 sammen datar kalau visanya itu bisa digunakan 4 atau 10 minggu sebelum keberangkatan apa benar enggak enggak rungok aku ngomong itu bisa multi entry selama 2 tahun eh selama 3 tahun jadi cepet-cepetan cepet entek visanya apa cepet entek paspor masa berlakunya akan menyesuaikan paspor kalau paspor sammen mati sekarang kan 10 tahun misalnya sammen 2023 2033 nah visa waifere sammen cuma 3 tahun tapi paspor sammen berlakunya 2025 berarti visa waifere 2025 juga habis mengikuti paspor jadi nanti kalau punya paspor lagi apply waifere lagi gitu loh sammen budalo ke konsulat konsulat jepang benrodok melete benrodok melete nanti kalau udah ada kerjaan 2 minggu 3 minggu kalau kate sammen misalnya sudah booking 10 hari itu bisa sammen undur sammen undur sesuai dengan visa orang hongkong imigrasi hongkong ngasih sammen berapa nah diundur di tanggal pas habisnya visa itu oh iya iya atau selisih 1 hari selisih 1 hari misalnya sammen dikasih visa hongkong nanti habis di tanggal 29 pesawat sampean pesawat sampean sampai undur 2 hari misalnya 29 berarti tanggal 31 sampean keluar makau dulu masuk ke hongkong lagi nih aku tanggal 31 pulang ke indonesia nanti kalau dia ngasih 1 bulan lumayan sampean bisa panjangin lagi itu resepnya ya siap siap bisa bisa memahami yang saya sampaikan bisa bisa sampai detik ini sampai detik ini belum ada yang bisa melampui level saya di 23 bulan paham gak rodok sombong rodok sombong sih tapi namanya juga belajar ya sopengerti gak keburu-buru berangkat saya memahami dulu sopengerti makanya ngurus paspor ngurus tiket gitu loh mas jadi kayak gitu terus pesanku 1 ya semuanya itu akan berjalan dengan lancar yang penting jangan terlalu banyak menyakiti hati wanita halo nah itu itu kunci soalnya itu kunci sangat menjadi kunci keberhasilan kita saya di 23 bulan itu menjaga banget menjaga agar supaya ya jangan sampai kita menyakiti gitu loh di hati-hati jalannya tapi kalau katakanlah bisa di bawahnya udah dapet udah dapet kira-kira walaupun paspor kosong masuk lah mas ya kalau hongkong ya misalnya terus bayang masuk mungkin ke hongkong mas ya kalau udah dapet visa viewernya itu mas ya saya gak bisa ngomong kalau saya men tanya begitu depend on immigration makanya lapis berikutnya setelah lapis pertama adalah tiket PP pakai katai lapis kedua CGBT mengenai Eternary lapis ketiga sampai jaraknya cuma 10 hari 10 hari itu sebenarnya terlalu lama harusnya 4 atau 5 hari itu oke oh gitu ya tapi sampai 10 hari ya sudah nanti negosiasi lagi lah terserah sampai pokoknya aku 4 sampai 5 hari kan worth it lah ibaratnya namanya liburan di hongkong biaya mahal 4-5 hari cukup lah intinya iya kan logikanya kayak gitu makanya dia kasih 1 bulan gitu loh nah di 4-5 hari begitu sampai dateng reschedule reschedule kate pasifiknya tadi sesuai tanggal sampai dikasih visanya sama orang hongkong sama imigrasi hongkong sampai tanggal berapa jedain 2 hari nanti pas waktunya sampai habis masa visanya keluar ke makau masuk lagi naik kapal aku mau pulang lewat hongkong ini loh tiket saya jelas perpanjangannya ada oh iya nanti dikasih bisa berapa nah nanti begitu masuk dikasih berapa lagi kalau dia kasih sebulan lagi ya kan lumayan dapet 2 bulan iya 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 dapet bulan 2 bulan terus cari kerja ngumpulin duit berikut lagi udah jangan ke makau langsung go tuh jepang karena sampe pegang duit karena dapet part time cao di jepang 2 minggu beli tiket hongkong express yang murah siap yang penting masuk hongkong dulu Pak Dandro loh enggak ya aku kan kalau ngomong itu tak terus no gitu loh nenek gak oh iya nenek gak melebu kan ya weh duduk salah aku gitu loh kan nasibnya sampean ya aku ajok disalah no iya karena tergantung amal ibadah sampean nanti di jepang part time 2 minggu nah nang jepang nanti tak kasih nomornya kontak temanku sampe coba cari sebelum berangkat dari hongkong make sure pastikan oh no ceritanya yowis garek pinter-pinternya sampean memang yang eh paspornya ada keuntungannya juga paling mas ya ada cipi di depannya makanya sampean yang membuktikan seberapa kekuatan e-paspor dibandingkan paspor biasa sampean jebol ke e-paspor itu tabungannya sampean cukup itu itu ya yowis no e-paspor gak gak sembarang loh sampean coba ditangkutnya apa aja coba enggak siapa anu enggak ditanya apa-apain cuma kerja dimana gitu aja nah yowis e-calo e-calo gak enggak gak pake calo habis 650 saya kebetulannya bawa dimana daftarnya e-paspornya dimana di kota mana imigrasi imigrasi mana belitar oh masuk 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 600 second josh sampean ke Surabaya ke konsulat jalan jawa apa jalan apa tes aja iya kemarin udah browsing browsing juga ya kebetulan ini ID card ID card perusahaan ini mendukung gitu loh mas iya makanya ada ID card perusahaan hijet juga kok sama orang imigrasinya oh perusahaannya ada company-nya ada ya perusahaannya BUMN lah soalnya yowis jangan disebut jangan disebut kenceng-kenceng bahaya iya masuk sudah masuk jadi kayak gitu nanti booking booking tanggal Jepang untuk untuk memperkuat saja booking kan bisa cancel iya iya berarti gak usah gak usah schedule ya mas ya tetap pakai KT cuma ini pengajuan visa Jepang gitu aja mas Andro ya boleh terus ya 10 hari sama 5 hari atau 6 hari itu sampein pertimbangkan ya sampein pertimbangkan tapi kalau iternari sampein sudah 10 hari ya sudah nanti saya kerja di company ini itu negosiasinya sampean KT Bonafid soalnya aku dulu gak pernah naik KT soalnya kiri sampein suge mempakkan pasifik ada perumum mas ada perumum iya iya aku aku denok katai biar sulap mas jangkrik rekan larang dobol jadi tumpaanku ya skot air asia sama tigre itu andalan dan aku liat postingan sampein pernah yang gini kalau anak-anak backpacker itu loh kalau tiket pesawat juga mempengaruhi bisa masuk ke integrasi selanjutnya apa betul ya rekomennya nomor 1 KT nomor 2 Singapura Airplane pinter mempelajari sampein sudah sangat mempelajari dengan baik dan benar nanti tinggal peruntungan nasibnya sampein masuk ke Hongkong gak gitu kan itungannya seperti itu jadi ceritanya ceritanya begitu mas bro kalau saya dulu miskin sekali tapi ya miskin muter otak sebelum pelangkah ini tak pelajari dulu tak ikuti dulu konten sampein tak baca dulu cari WA sampein begitu oke saya mentah WA itu kapan hari siap memberankan diri itu saya gak berhasil saya saya gak berhasil karena selesai semuanya 3 bulan 2 bulan sudah selesai nyerah jadi paper jadi overstay ya wis berarti itu pilihan hidup sih penting yang penting pesanku cuma satu tolong ini nanginya kayak mbak-mbak semuanya jadi dijaga saja kalau kepingin awet kan gitu ceritanya iya iya mas santru jombang pun si sampein mas sembung perak oh perak iya ini juga gak tahu ini januari apa desember juga ingin pulang adikku pulang soalnya yang di jepang oh punya adik di jepang ya dia udah 17 tahun bahayuh bahayuh lontok mas jepang misalnya bitulah setahun enggak dia sekolah dulu sekolah aja dapat beasiswa ya gak saya 2013 sekarang 2023 10 tahun sekarang sudah permit warga berbas keluar masuk mas ya sempatnya alah sudah podohai lah mas bro penting kah urusan itu dibahas enggak penting lah iya anggap podohai kalau mbak-mbak sudah podohai siap 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 ngomong ngomong kok sangkanya eh enggak gitu aja aku pengen partisipasi melong genjreng sampai di taman dulu ayo gas aku bisa genjreng soalnya ayo nanti kita genjrengan disini monggo jadi jadi seperti itu masih ada lagi yang kira-kira mau didiskusikan sementara cukup mas terima kasih saran-carannya sampai ketemu disana mas nanti kalau aku pesen kalau nanti dideportasi sammen disuruh beli tiket jangan mau oh gitu mas ya walaupun sammen sudah punya tiket balik saya sudah punya tiket balik tapi kan kamu enggak mengizinkan saya kalau kamu enggak mengizinkan saya berarti kamu yang harus beliin tiket pulang saya dong kan saya sudah beli tiket pulang nya tapi kan kamu enggak kasih izin kamu punya hak tidak mengizinkan saya tapi kamu juga punya sammen gak kehilangan duit aku ben goblok dideportasi satu kali tak duit dideportasi kedua aku mikir kok goblok mereka enggak izinkan mereka yang suruh bayar gitu loh mas semoga saja tidak terjadi aku ben goblok deportasi ini sampai penglima mas bro waduh buat duit biar mas tanya bojoku yang nungguin di ruang tunggu sampai nangis nangis perjuangan sekali pokoknya tidak terjadi ya kan sekali lagi harapan kita selalu yang terbaik tapi kalau yang terburuk pun kita sudah siap ya kemungkinan terburuk ya siap siap begitu aja ya mas bro kalau ada yang mau didiskusikan sudah terima kasih oke yuk assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman semuanya ya ini ini yang yang saya seneng ya biar tidak merasa tertipu biar tidak ditipu sama ejen ditipu sama pt kehilangan duit bayar pirang-pirang puluh juta mending budal bahagia 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 sekali lagi perjuangan itu membutuhkan biaya perjuangan itu membutuhkan usaha perjuangan itu butuh pengetahuan ya jadi jangan asal percaya katanya orang kemudian bayar sekian nanti visa turis dijadiin apalah sakno sakno mas bro duit-duit larang-larang diwena oke cukup ya nyomak nyamuk nyomak nyamuk tak tunggu mas jenengan tak jak ngopi oh di jak ngopi cukup di hongkong ya jadi ben gak laporan itu ketipu duitnya di teknopt heiss pegel keep stay tune my youtube channel buat cukup see you next video bye-bye